Intro Ratusan wadah penampung air sudah disiapkan warga Lewigajah Kota Cimahi sejak pagi untuk mendapatkan pasokan air bersih. Warga mengaku air bersih saat ini memang sangat langka dan begitu didambakan. Pasalnya sudah hampir 3 bulan lebih warga di Kota Cimahi sudah mengalami krisis air. Bantuan air yang didatangkan PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah PUPR dengan kapasitas masing-masing sebanyak 12 liter langsung diserbu warga. Warga pun berebut mengambil air sebanyaknya untuk cadangan dan juga kebutuhan sehari-hari seperti minum, mencuci, dan mandi. Selain di Lewigajah hari ini pembagian air bersih juga dilakukan di wilayah Setiamana. Sekarang 3 bulan lah. 3 bulan itu emang udah gak ngalir atau gimana? Enggak ngalir. Kalau kebutuhan sehari-hari airnya disuplai dari mana? Dari PDAM. Itu biasanya berapa ribu liter? Untuk 1 RT 6 ribu, untuk sekitar kurang lebih 50 kakal lah. Itu? Suplainya itu mengirimannya. Selain dari PDAM ada lagi yang ngasih airnya? Paling ngambil dari masjid, dari kantor RW. Sudah hampir 3 bulan lamanya warga di kota Cimahi merasakan krisis air. Beberapa sumber baku air seperti dari PDAM dan sumber sudah tidak mengalir akibat kekeringan. Saat ini selain di Lewigajah dan Setiamana, beberapa wilayah yang terdampak kekeringan dan krisis air di kota Cimahi yang dimeliputi Kelurahan Karangmekar, Cibabat, Kelurahan Utama, Padasuka dan Cipageran. Terima kasih telah menonton!